Halo guys kembali lagi di channel Cepun Official di video kali ini saya ingin buat satu tutorial cara mengatasi komputer ini disini kita bisa lihat CPU ini nyala tapi dia tidak tampil di monitor sedangkan monitornya sudah nyala disini cara mengatasinya cukup mudah disini saya sudah menyediakan power supply tapi sebelum kalian ganti power supply sebaiknya kalian periksa dulu RAM nya guys ya jadi kalau RAM nya tidak rusak biasanya power supply nya rusak tapi kalau disini kalian bisa ganti saya akan praktekkan secara perbaikinya kita bersihkan RAM nya dulu RAM itu yang ini guys ya disini saya sudah buka komputernya kalian bersihkan RAM yang ini dulu guys ya tunggu sebentar kita praktekkan dulu guys ya mas ya sini mohon maaf guys ya tidak ada kameramen jadi hosur ada pegangkan nah disini kalian kalian sediain aja ini guys ya kuas sama tengah positnya cioi oke oke kalian lepasin ini ya guys ya ini namanya RAM jadi kalau bersihkan aja RAM ini pakai itu hapus disini cara bersihnya kayak gini kalian bersihkan nya pakai kuas juga bisa guys ya penghapus sama ini udah cukup sih jadi ini kan tidak tampil nih dimonitorkan ini nya kalian coba bersihkan dulu jangan kalian langsung ganti power supply nya kalau power supply gak murah juga guys ya oke kemarin ada yang minta review ulang visi ini guys ya nanti saya bikinkan lah oke kita perbaikin ya oke setelah kalian sudah bersihkan kalian pasang lagi lalu kalian ini kalian bersihkan bagian dalemnya pakai ini guys ya oke tunggu kalian bersihkan bagian dalemnya sini kalian bersihkan pakai kuas ini guys ya kalian bersihkan ini ya kalian bersihkan ini ya yang isi di dalam ini guys ya ini karena saya udah saya buka jadi waktunya gak lama guys ya durasinya lebih pendek lah videonya cuma gak singkat lah deh kalian tuh gak nunggu lama juga kan dia biasanya RAM nya ini yang kotor guys ya ataupun gak tau bermasalah oke disini sudah saya bersihkan lah guys ya tadi udah saya bersihkan juga dah jadi disini kita RAM udah kita bersihkan ini power supply nya belum kita ganti guys ya masih kita simpan ini saya udah nyimpan ready juga oke disini kita pasang lagi kita cokel listrik guys ya buat ngeliat coba pengen dulu coba pengen dulu coba pengen dulu disini disini kalian lihat guys ya monitornya ini jadi kita hidupin guys ya jadi kita hidupin guys ya nunggu 1 2 3 nah disini kalian bisa lihat monitornya udah nampil guys ya jadi kita bisa tau antara RAM sama power supply nya yang mana rusak disini kelihatan kalau RAM nya itu kotor guys ya harus kita bersihkan pakai penghapus ini ataupun pakai kuas ini guys ya yang lebih efektif pakai penghapus guys ya jadi agak lambat guys ya lihat loadingnya emang agak delay sih saya isi kentang lah guys ya maaf oke disini kalian lihat nah berhasil guys ya udah tampil di monitornya ya dan disini kalian sekalian saya review guys ya ini PC bisa ganti warna juga nih kalian tinggal klik klik tombol ke sini kalau kalian ingin beli kalian komen di bawah guys ya saya bagikan link belinya di mana belinya di Shopee guys ya oke disini kalian bisa lihat guys ya sudah tampil nah tampil di monitor jadi cukup kalian saya beritahu dulu apa rusaknya kalian berseduo RAM kalau RAM udah gak bisa bisa jadi power supply nya ya guys ya nah disini sudah berhasil guys ya kalian tinggal masukkan password kalian nah eh kalian masukkan password kalian dulu guys ya gak bisa ya yaudahlah guys ya itu password apa tinggi gak yang penting dia udah nampil di monitor guys ya gak perlu kalian setting setting apalagi dia masih tetap seperti awal cuma dia udah nampil di monitor guys ya oke mungkin videonya sampai disini aja guys ya jika suka videonya jangan lupa like share dan komen guys ya see you next video bye 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 na